Kita masih disini di Entertainment News Sore. Iya dan berita berikutnya datang dari aktor Indonesia nih. Ada Reza Pahlevi yang mempersiapkan latihan pecak silat untuk film terbaru yang akan dibintanginya. Nah seperti apa nih ya aksi Reza saat latihan? Penasaran? Ini dia Good People. Untuk memberikan performa terbaik dalam karya terbarunya, para pemeran seni memang dituntut untuk mendalami dan menguasai karakter yang dimainkannya dalam sebuah film. Hal itu pula yang dilakukan oleh Reza Pahlevi. Kemarin Reza yang didampingi oleh sang istri terlihat melakukan sesi latihan pecak silat demi proyek film terbarunya yang bergenre action komedi. Seperti apa keseruannya? Let's find out. Halo Good People. Hari ini aku ada workshop fighting dan sekarang aku ditemenin istri aku. Biasalah namanya masih hangat-hangatnya ya. Baru diangkat dari atas kompornya kita jadinya mana-mana memang nemenin. Dia juga kalau misalnya saya lagi ada kerjaan juga nemenin juga. Oke Good People. Aku mau memanahkan dulu sebelum latihan. Berikutin kita yuk, boxa fighting. Ya man. Masuk dan jump. Masuk dan jump. Ya. Ya. Masuk dan ke atas kompornya. Selama menjalani latihan bela diri pencak silat, apakah Reza sempat menemukan kesulitan saat melakukan gerakan yang terbilang cukup ekstrim? Banyak-banyak kesulitan soalnya kan banyak ada sekitar 55 gerakan soalnya 8 scene, ini 8 scene ada 55 gerakan itu harus dihafal dalam satu role, sedangkan kalau nanti realnya kan cut to cut, kalau disini kita harus long shot, jadi harus semuanya ya sulit, dari pemanasan juga tadi dia sempat kenceng ke laki-laki tapi ya gak apa-apa. Nanti di PGT, nanti di PGT, tegang-tegang takut lah kalau dia kenapa-napa cuman gak apa-apa lah. Juga laki. Laki ya gak? Wajar ya. Wajar, keren kok tadi. Thank you good people udah nemenin Reza Valevi dan istri disini untuk workshop fighting, thank you, thank you banget. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!